Intro Pasukan Pertahanan Israel mengungkap kapan perang dengan kelompok Hamas akan berakhir. IDF akan membatalkan operasi darat di jalur Gaza jika Hamas mebebaskan semua sandera dan menyerah tanpa syarat. Demikian disampaikan oleh Jonathan Konrigus, juru bicara internasional Pasukan Pertahanan Israel dalam wawancaranya yang dirilis pada minggu 22 Oktober. Konrigus mengatakan jika Hamas tidak membebaskan ratusan sandera Israel, maka IDF akan menyerangnya. Dalam kesempatan itu, Konrigus enggan mengungkap alasan invasi darat Gaza ditunda meski sudah menjadi perbincangan publik. Hanya saja ia mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel akan sepenuhnya melenyapkan kelompok militan Hamas. Ia juga menyerungkan dukungan terhadap IDF dalam hal ini. Lebih lanjut, Konrigus berbicara soal situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Sebelumnya, pada 21 Oktober lalu, Kepala Staff Pasukan Pertahanan Israel, Herfi Galefi, mengumumkan bahwa IDF akan melancarkan sebuah operasi untuk menghabisi Hamas. Di saat yang bersamaan, 20 truk pertama yang membawa bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafa.